Upacara sebagai hari ini Tanggal 11 Juli 2018, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-72 tahun di lapangan upacara Mapolda Kepri pada Rabu 17 Juli 2018 Upacara ini dihadiri oleh Wakapolda Kepri, para pejabat utama Mapolda Kepri, tokoh agama, serta beberapa tamu undangan diantaranya, Wali Kota Batam, Ketua DPRD Kepri, serta petinggi TNI, baik dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Dengan mengusung tema, semangat promoter siap mengamankan agenda Kamtip Mas tahun 2018-2019 Upacara peringatan ini diikuti oleh seluruh personel Polda Kepri Dalam sambutannya, Kak Polda mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia, Polda Kepri harus tetap menjaga kewaspadaan terhadap ancaman teror yang akhir-akhir ini sempat menggegerkan negara kesatuan Republik Indonesia Itu, Polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme Terorisme adalah kesehatan luar biasa terhadap negara, bangsa, serta kemampuan Indonesia Hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kesehatan terorisme ini Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilakukan konflik Tetapi juga negara-negara yang maju seperti Amerika Serikat Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman terorisme yang sama Kak Polda menambahkan dengan bertambahnya usia, Polda Kepri akan berupaya untuk selalu bersinergi Dengan masyarakat untuk menciptakan kondusivitas di Kepulauan Riau, khususnya kota Batam Pada hari ulang tahun yang ke-72 tahun ini, ia berharap agar Polda Kepri semakin maju, eksis dan dipercaya masyarakat Serta dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau